Selamat pagi dan selamat hari sabat buat kita semua, terima kasih kerana datang ke gereja pada sabat ini. Syukur kepada Tuhan kerana pada sabat ini kita dapat berkumpul lagi di gereja selepas beberapa bulan gereja ditutup. Tanpa membuang masa kita mulakan kebaktian kita dengan menyanyi lagu dari LPMI, mari kita nyanyi lagu 46, Ajaib Engkau. Terima kasih kerana menonton! 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 Petugas pun sudah bersedia Sekarang kita nyanyi Lagu pembuka Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Nama saya, Chi Chin Yama. Dia berumur 43 tahun. Lupa sudah saya 43 tahun kalau dalam Jepun. Saya rasa, Yonju San Sai des. Berumur 43 tahun. Cerita dia hari ini mengisahkan tentang dia yang telah berjumpa dengan seorang bukan Christian dan telah membawa dia bersama-sama untuk belajar tentang Yesus. Dia sangat termotivasi semasa wabak coronavirus yang sedang melanda dunia sekarang ini. Dia dan suami dia menjalankan sekolah berbahasa Inggris di Osaka. Sebuah bandar yang berpenduduk berjumlah 2.7 juta orang di Jepun. Sekolah itu ditutup kerana COVID. Tapi sebelum pemerintah Jepun mengisytiharkan darurat, kami sudah selesai mengatur pelajaran online. Pelajaran dalam talian. Dan luar biasa, kami berjaya mengekalkan 90% pelajar. Selain itu, saya lebih terkejut dengan seorang bekas pelajar, yaitu seorang wanita bernama Chikako yang berumur 60 tahun, yang menghubungi saya ketika wabak COVID-19 di Jepun meningkat. Kami telah mengenali satu sama lain selama 13 tahun, tetapi terputus hubungan kira-kira 2 tahun yang lalu. Pada satu hari, semasa saya pulang dari pejabat, saya dapat satu mesej dari dia di messenger Facebook. Tulis mesej itu, saya ingin datang ke gereja anda walaupun wabak itu menyebar. Chikako bukan seorang Kristian. Jadi, si Chien ini terkejut kerana Chikako ingin mengetahui lebih banyak tentang Yesus. Jadi, mereka secara ringkas saling menghantar mesej mengenai agama Kristian dan bagaimana si Chien menjadi seorang Kristian. Dan mereka pun bersetuju untuk bertemu pada hari Sabtu selepas kebaktian hari Sabat. Dalam pertemuan hari Sabat pada hari itu, Chien memberitahu dia tentang perempuan tentang domba yang hilang. Dia mendengar dengan teliti kata-kata Yesus. Dan kata-kata Yesus dalam Alkitab berbunyi seperti ini. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba? Dan jikalau ia kehilangan seekor dari antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahu dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan jiran serta berkata kepada mereka, bersuka citalah bersama dengan aku karena dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di syurga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang yang benar tidak memerlukan pertobatan. Cikako segera menamakan dirinya dengan domba yang hilang itu. Dia mengatakan bahwa Yesus telah memanggilnya untuk mengikutinya selama bertahun-tahun tetapi dia ingin membuat keputusan pada waktunya. Kata-kata Cikako juga telah mengejutkan si Cie. Dan kata si Cikako, Saya tahu bahwa Yesus telah memanggil saya seperti domba yang hilang namun saya telah mengabaikan dia. Tetapi sekarang saya berhenti mengabaikan Yesus dan saya ingin dibaptiskan. Nampak jelas bagi Cie bahwa roh kudus telah bekerja di hatinya terutamanya semasa COVID-19 maka Cie dengan senang hati menyampaikan ajaran dan kasih Yesus. Mereka pun berjumpa beberapa kali lagi selepas itu dan pada satu hari sabat lagi ketika mereka bercerita tentang kenapa Yesus mati di kayu salib dia terharu dengan kisah pencuri di kayu salib yang pada saat-saat terakhir memilih untuk mati sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Cikako sangat terharu dengan kenyataan bahwa Yesus selalu mengasihi dan bersedia untuk mengampuni. Dia sedar bahwa walaupun dia telah berusaha keras untuk menemukan kegembiraan dia sendiri dia tidak dapat menjumpainya. Dan oleh itu dia ingin menjadi seperti pencuri di kayu salib itu dan menerima Yesus. COVID-19 mungkin mengganggu kehidupan kita tetapi itu tidak dapat menghentikan Yesus untuk menarik orang kepadanya. Dia berkata dalam Yohanes 10 ayat 16 Ada lagi padaku domba-domba yang lain yang bukan dari kandang ini domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Yesus bekerja dalam hidup kita walaupun kita tidak melihat atau merasakannya. Yesus memanggil kita dengan nama dan akan menyelamatkan kita apabila kita berserah kepadanya. COVID-19 menjadikan kerja dalam talian seperti kelas Bahasa Inggris Maya oleh Chie menjadi lebih penting dalam mengongsikan Injil. Beliau itu sebahagian dari persembahan sahabat ke-13 untuk kuartal ini akan ditujukan ke sebuah projek untuk membantu orang-orang Jepun terutama para belia untuk belajar tentang Yesus melalui internet. Terima kasih karena merancang pemberian persembahan yang murah hati. Arigato gozaimasu bilang kalau Jepun terima kasih atas perhatian kita dan saya kembalikan kepada pemimpin. Terima kasih atas cerita misun tadi. Sekarang kita dengar hidangan khas dari Elde Selitin. Selepas hidangan khas kita pungut persembahan dan pergi ke kelas masing-masing. terima kasih. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.